Dulu sempat diboykot, sikap Ayu Ting Ting saat bertemu fans saat liburan di Korea Selatan jadi sorotan netizen. Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini. Penyaih dangdut yang satu ini memang kerap disorot kehidupan pribadinya. Kisah cinta hingga keseharian Ayu Ting Ting tidak lepas dari pengawasan netizen. Termasuk momen Ayu Ting Ting saat berlibur ke Korea Selatan. Momen Ayu Ting Ting saat bertemu dengan penggemar pun menjadi bahan omongan. Dilansir Great ID dari akun Instagram atlambegosip pada minggu 1 Oktober 2023, Ayu Ting Ting terlihat melayani penggemar dengan ramah. Ayu Ting Ting juga terlihat berfoto dengan penggemarnya dan tersenyum ketika dipuji. Netizen pun memberikan pujian ke Ayu Ting Ting atas sikapnya ini. Udah cantik, bening, baik, ramah pula tulis seorang netizen. Yang dikira sombong ternyata respect sama penggemarnya tulis netizen lainnya. Ya, seperti yang diketahui, Ayu Ting Ting sempat dihujat sana-sini tapi tetap terlihat tegar dan kuat serta meniti karirnya. Semakin banyak cacian, karirnya malah makin melejit. Yang dulu hanya bernyanyi, Ayu kini menjadi host dan juga komedian. Ayu pun ungkap rahasia suksesnya ke Denny Sumargo dalam bincang-bincang di kanal Youtube Curhat Bang milik Denny Sumargo. Ayu pun menerangkan bahwa pemboikotan sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman dalam hidupnya pun yang juga membuat Ayu kuat menghadapi omongan dari haters. Gue cerai di usia 21 kalau gak salah. Gue sudah jadi single parents, sesakit-sakitnya yang gue rasain gue berhasil melewati. Apalagi yang cuma omongan kanan-kiri, kata Ayu Ting Ting. Ayu lantas membagikan alasan mengapa ia masih sukses hingga hari ini. Kalau Allah belum mengizinkan, mau manusia bolak-balik gue kayak gimana juga, mau menghancurkan hidup gue, gue percaya sama Allah gak akan bisa, kata Ayu Ting Ting. Nah kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.